Selamat pagi para pengendali tanah JRPG atau Japanese Rolling Playing Game Adalah salah satu genre game Yang disukai oleh Tatang Sutarma Atau dalam bahasa Sundama Lebih dikenal dengan Turun Bro Atau Turun Bass Dimana style gameplaynya Terlihat jelas ya Gantian ketika harus gembugin musuhnya Jelas aja ini dia 5 game Turun Bass terbaik Free to play menurut gua Keras ajalah intronya mana Di nomor 1 ada Honkai Star Rail Honkai Star Rail adalah game Rolling Playing Tactics 3D Free to Play Yang akan datang Yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Mihoiot temennya Maerot Udah nini nini peot Ini adalah seri keempat Dalam seri Honkai Menggunakan karakter baru bersama dengan versi Alternatif dari karakter yang sama Dari Honkai Impact 3 Namun berbeda dengan Dua game Mihoiot sebelumnya Yaitu Genshin Impact dan Honkai Impact 3 Honkai Star Rail Menggunakan Tactical Turun Bass Atau Japanese Style RPG Namun seperti itu Dengan grafis yang lumayan add dan bebeledagan Game yang satu ini lumayan bagus buat kalian coba Namun sayang game yang satu ini Belum rilis di toko dudung Hyuga Dan masih dalam tahap pengembangan Seperti mengembangnya Gunung Kembar Rias Gremory Jadi kita tunggu saja Perkembangan game ini selanjutnya Di nomor 2 2 Sari Mi Biji 2 Ya jadi di game selanjutnya Ada Seven Knight Ini generasi pertama ya coy Bukan generasi yang kedua Jadi untuk generasi pertama Ya turun bro Meskipun ini game udah lama Dari jaman dinosaurus Tetap game ini masih worth it banget Buat kalian coba Sekitar 7 tahun yang lalu Kalau gak salah ini game rilisnya Namun ini masih worth it banget Buat kalian coba Dan masih keren Dan bebeledagan Seven Knight adalah Game Japanese Style Rolling Playing Game Anjay Japanese Style Agak keren-keren Gimana gitu ya nyebutnya Ya bilang aja kata pak Tatang Sutarmamad Trun Bass Meskipun game Trun Bass Begini game ini Mengalahkan 2 game adiknya Bisa dibilang adiknya Ya itu Kalau gak salah adiknya siapa ya Oh siapa naik 2 sama revolution Ini jauh kalah ya Menyaingi kedua adiknya itu Meskipun yang kedua adiknya itu Sistem gamenya MMORPG dan Action RPG Namun ini game tetap masih worth it dimainkan Dan game ini animasi skillnya juga lumayan keren Yang penting maini free to play ya guys ya Jadi untuk kalian para penggemar gunung kembar Di posisi berikutnya ada Uchiha Udin yang sedang meleset jauh ke depan Enggak ya Persisanya ada figure fantasy Ini game lumayan keren juga Dan masih gue maininnya sampai sekarang Meskipun ya udah agak sedikit bosen sih Gitu-gitu doang cuy untuk event dan lain sebagainya Namun ini masih worth it banget buat kalian coba Dengan anime style art stylenya yang lumayan edan bebeledagan Skill-skillnya juga gak ngebosenin cuy Dengan karakter yang selalu di update baru Dan banyak juga karakter yang lumayan ikeh-ikeh Yang merekku Daniel yang membuat biji anda bergetar hebat Ya game ini masih worth it dimainkan untuk sekarang Meskipun ada top up top up nya gitu Ada event top up dan lain sebagainya Namun game ini masih ramah free to play Terang saja buat kalian player gratisan Yang ingin memainkan game yang satu ini Tenang-tenang saja ya Ini masih worth it kok untuk dimainkan Buat kalian yang free to play Dan game yang satu ini juga sudah tersedia Di toko Dudung Hyuga Namun hanya ada bahasa bule Belum ada bahasa palapocong Tapi ya lumayan lah ya Daripada bahasa cacing besar Alaska Oke lanjut ke nomor berikutnya Ya buat kalian para bocil FF mungkin udah enggak asing lagi sama saya tampol Ya dengan anime yang ciri khasnya sekali tampol musuh langsung ngompol Ya ini adalah seri gamenya dengan versi turun bro yang udah tersedia di toko Dudung Hyuga Game ini sempat viral beberapa abad yang lalu Dan ya game ini juga masih worth it Buat kalian mainkan dan menurut gua masih lumayan ramah free to play Tapi tetap aja kalian bakal kalah sama orang yang punya duitnya tebel tebel Ini adalah game RPG Jepang Gagak japanis saya lagi bang Ya pokoknya ini game turn-based yang wajib kalian cobain Dengan ya lumayan animasinya lumayan keren juga Banyak karakter yang bisa kalian mainkan Namun jujur aja untuk game saya tampol ini Gacanya pelit banget coy ya Jadi ya agak jarang-jarang gitu dapet yang isis R sekali roll atau sekali apa gitu Tetap aja harus nabung-nabung banyak Ini apa lupa namanya kristal atau apa gitu coy ya Pokoknya nabung-nabung banyak buat gacanya gitu Baru bisa dapet karakter yang kalian inginkan Namun ya untuk free to play ya masih worth it worth it aja Buat kalian mainkan game yang satu ini Di posisi berikutnya ada My Hero Academia Ultra Impact Buat kalian para bibutachi mungkin udah gak asing lagi ya Sama game satu ini tapi jujur aja gua belum nonton animenya ini sama sekalian Kenapa gua agak malas gitu cuy nonton animenya ya terlalu banyak spoiler gitu Iya pokoknya begitu cuy gue animenya belum nonton sama sekali ya Hah ya ini game lumayan keren dan lobel daga dengan grafis yang lumayan Cibi-cibi Ike-ike hematik kuda lumping cuy ya dengan Ya lumayan bagus juga untuk dari segi animasi skillnya Ya grafisnya juga lumayan bagus cuy ya game ini game RPG turun bro Udah tersedia juga di toko dudung juga jadi tenang aja ya kalian gak usah nyari Linknya kemana-mana ya silahkan cek aja deskripsi kalau nggak ada silahkan cari aja sendiri ya jadi mungkin itu saja ya itu saja ya ya udah 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 lima coy ya mau ngapain lagi itu saja thank you udah nonton sampai jumpa di next video